Guys, kali ini aku mau bongkar rahasia yang agak bahaya buat saya karena ini akan bongkar cara kerja orang yang pegang kuasa, pegang power dalam dunia ini untuk bisa semakin kaya, semakin kuat sedangkan mayoritas orang semakin gak punya apa-apa, semakin susah dan makin miskin So, ini agak bahaya dan sensitif tapi aku rasa penting untuk dibicarakan karena gini loh, kalau omong soal cara hasilkan uang lebih banyak sebenernya kontennya sudah banyak di luar sana kita sendiri juga keluarkan banyak konten cara hasilkan dari online bisnis, dari kripto, dan lain-lain tapi itu gak cukup untuk anda bisa keluar dari kemiskinan, dari orang kaya karena gini loh, kenapa sih kok mayoritas orang itu walaupun penghasilannya macam-macam ya ada yang cuma UMR, ada yang penghasilannya tinggi tetap aja miskin, gak punya banyak kaset, gak punya banyak pilihan tetap harus masuk kerja, tetap harus selalu produksi, selalu hustling harus berusaha terus-terusan kenapa kok seperti gitu? kenapa kok kita gak bisa, you know, diem-diem, enak-enak di pulau you know, like holiday everyday kenapa kok gak bisa kayak gitu? ya karena sistem sudah dibuat seperti gitu nah, mayoritas orang gak paham ini gak paham cara kerjanya dan kenapanya cara kerja uang sebagai contoh uang itu diciptakan gimana sih? cara pemerintah cetak lebih banyak uang paham gak sih caranya? mayoritas orang gak paham itu dan selain dari itu, ini lebih penting mayoritas orang gak paham cara kerja sistem sistem yang saya maksud sistem apa sih? sistem kapitalisme kita itu berada di negara yang sistem kapitalis right? bukan komunis, kapitalis so, kalau kita tinggal di sistem yang kapitalis kita harus paham cara kerja sistem ini karena kalau paham cara kerjanya ya kita bisa memposisikan diri di posisi yang menang di posisi yang bisa semakin beruntung di posisi yang semakin kuat buat kita betul gak? so, itu kenapa aku harus bongkar isu ini ini memang topik dalam topik yang advance tapi kalau kamu bener-bener paham dan mungkin harus puter video ini berkali-kali untuk pahamnya inilah kenapa hanya minoritas bisa kaya dan ini gimana caranya kamu bisa masuk golongan minoritas so, sebelum aku bongkar mekanismenya, cara kerjanya kita harus membahas soal konsep kaya dulu apa sih artinya jadi orang kaya? apa jadi kaya itu maksudnya harus ada 1M di rekening kamu? harus menambah 10M, 100M, 1T apa itu artinya jadi kaya? sebenarnya jumlah rupiah yang ada di rekening kamu ini aku kasih tau sekarang ya jumlah uang yang ada di rekening kamu gak penting itu bukan yang menunjukkan kamu kaya atau enggak karena gini loh mikirin ke zamannya papa kamu atau ke nenek kamu masih inget gak 10 juta bisa beli satu rumah? inget kan? ini kita omong kayak 30, 40, 50 tahun yang lalu ya so, 10 juta sekarang gak ada artinya dulu artinya banyak nah, artinya jumlah rupiah yang kamu pegang gak penting yang penting adalah jumlah yang kamu punya relatif ke orang lain itu yang penting kalau kamu punya 1M sedangkan orang lain rata-rata cuma punya 1 juta baru kamu bisa dipanggil kamu diri sendiri kaya right? kalau semua orang pegang 1M itu bukan kaya itu umum paham ya? nah itu yang maksud saya konsep relativity untuk jadi kaya kamu harus relatif ke orang lain punya jauh lebih banyak nah, tapi itu gak nunjukin cara kerja sistem kapitalisme itu yang aku janjikan dari awal right? so, sekarang kita harus bahas soal sistem kapitalis seperti apa? cara kerjanya nah, saya harus tanya pertanyaan yang lebih penting dulu tujuannya semua sistem ekonomi itu apa sih sebenarnya? entah itu sistem komunis sistem kapitalis gunanya satu sistem itu apa? dan tujuannya satu sistem apa? right? kalau kamu bener-bener paham tujuannya sistem adalah supaya sistem itu bisa beranak bisa terus menerus ada bergenerasi-generasian dan tanpa ada perubahan kenapa gak boleh ada perubahan dalam sistem itu? supaya orang-orang yang menciptakan sistem tersebut dan di posisi yang kuat di sistem tersebut tetap pegang kekuasaan tetap pegang kontrol dan power right? itu tujuannya semua ekonomi sistem oke? dan kalau kita terusin konsep itu sekarang kita ngomong soal kapitalis sistem itu sistem yang kita ada di Indonesia so, kita harus main dengan aturan itu right? untuk kapitalisme bisa tetap ekspansi tetap bertumbuh dan growing dan bisa terusin ke generasi di bawah kita untuk kapitalisme bisa tetap bertumbuh right? harus ada apa? nah, kalau ikuti ajaran sekolah aku mesti ingat zaman aku masuk sekolah di kelas economics diajarkan oh, sistem economics itu mengincentifkan produksen untuk inovasi dan produksi goods and services barang-barang lebih banyak supaya ada manfaat economic value kepada konsumer right? itu yang diajarkan di sekolah tapi itu bukan definisi yang tepat dan bukan definisi yang menunjukkan cara kita jadi makin kaya right? ada yang juga bilang oh, jumlah penduduk harus bertambah terus supaya makin banyak orang kerja makin banyak orang hasilkan uang lebih banyak GDP makin besar right? no, itu bukan jawaban yang tepat juga jawaban yang tepat cara kapitalisme bisa tetap berkembang adalah cuma satu makin banyak belanjaan spending oke? itu caranya kapitalisme tetap berkembang nah, spending artinya kalau makin banyak penduduk otomatis spending naik kalau makin banyak orang makin hasilkan uang lebih banyak makin banyak kesempatan berbelanja lebih banyak kalau orangnya pelit uangnya banyak tapi pas-pasan irit-irit tetap dipaksa belanja melalui apa? melalui pajak pajak terima duit kamu pajak belanjain uang pajak itu kamu gak ada kontrol kan belanjanya kemana dan siapa dan kapan tapi tetap dibelanjakan so, itu cara kapitalisme bekerja harus memaksa semua orang belanja dan itu juga kenapa dari usia kita paling kecil sampai kita dewasa dilatih untuk selalu belanja betul gak? right? acara TV acara YouTube anak-anak nontonnya apa YouTube channel yang membahas top 100 mainan di Amazon right? atau kalau misalkan kamu lihat ke kemana-mana deh jangankan dari anak kecil disuruh belanja mainan kamu lihat ke sekarang ini aja kamu mau keluar dari rumah pasti belanja kan beda dengan negara yang misalkan I've been to beberapa negara yang kamu mau keluar jalan kaki naik sepeda itu gratis dan bisa manfaatin alami dunia alam gratis semua right? di Indonesia masuk ke taman nasional aja bayar betul gak? right? so di apa ya bener-bener dilatih semua sisi hidup untuk belanja terus supaya kapitalisme bertambah terus berkembang terus nah ilmu ini dipakai gimana untuk kita bisa jadi semakin kaya? ya kalau kamu mau berada di dunia kapitalisme which is mayoritas negara seperti gitu kamu harus memposisikan dirimu sendiri di posisi yang terima banyak belanjaan entah itu kamu beli atau mengakuisisi atau memulai bisnis yang terima banyak belanjaan atau kamu kalau gak terima belanjaan dengan cara itu bisa terima belanjaan dari investment karena gini loh kalau semua orang kayak contoh gini loh banyak orang di Amerika kita 2-3 tahun yang lalu terima seribu dolar rata seluruh penduduk Amerika dia dapat semua seribu dolar ekstra kita 15 jutaan right? first of all konsep relatif fitas kalau semua orang terima seribu dolar ekstra gak ada satupun orang yang makin kaya kecuali terima belanjaan seribu dolar itu right? so orang-orang antara belanja duit itu ke Amazon ke Netflix ke Costco ke Walmart ke supermarket so kalau belanja yang terima duitnya orang yang punya bisnis yang dapat belanjaan right? so itu satu cara tapi ada orang yang gak belanja milih untuk invest investnya ke kalau 10 juta gak bisa beli apa-apa ya kayak gak bisa beli rumah maksud saya tapi mereka belanja emas belanja bitcoin belanja sesuatu hal yang bisa pakai seribu dolar dapat hal itu right? dalam bentuk investment yang dapat belanjanya siapa? ya orang-orang yang sudah punya banyak aset tersebut sebelumnya yang sudah duluan punya banyak bitcoin banyak emas banyak saham banyak property dan sejenisnya so itu cara kedua cara ketiga kalau orang gak mau belanja gak mau invest nabung nabung di bank yang dapat benefit si banknya sendiri banknya terima duit dari nasabah yang bisa dipinjemkan keluar dapat cuan dari situ so kita orang umum kemungkinan besar gak bisa bikin bank so yang terima uang dari tabungan kita harus coret tapi dari belanjaan dan dari investment kita bisa cuan paham ya? so kalau kamu mau maju dan posisikan diri di posisi yang menang kamu harus terima banyak belanjaan dari orang-orang karena semua orang harus belanja kok gak ada yang pengecualian semua orang harus belanja kamu posisikan diri di tempat yang terima banyak belanjaan yaitu punya bisnis yang terima itu atau kamu punya banyak aset yang kalau orang gak pilih untuk belanja pilih untuk invest kamu yang sudah duluan pegang aset itu makin kaya so memang ini topik anda advance ya so congratulations sudah mencapai titik ini tapi semoga ini membantu anda untuk klarifikasi oh untuk jadi kaya harus gitu ta nah kalau perlu share video ini ke teman-teman yang butuh ilmu ini juga ya silahkan share ini gratis kok dan of course subscribe comment dan like konten ini untuk bantu channel kita juga see you guys next time salam sukses salam cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax